Menirohim, nama saya Putri Reginata dari kelas 12 MIPA akan menjelaskan biografi Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga Yang pertama ada Sunan Bonang Nama aslinya Raden Maulana Mahdum Ibrahim Ia merupakan putra Sunan Ampel Ibunya bernama Dewi Chandrawati Sunan Bonang dikenal dengan ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid Ia banyak belajar di Pasai Setelah belajar dari Pasai Ia pulang ke Tuban dan membuat pesantren di sana Pesantrennya itu banyak pesantren dari seluruh penjuru di Indonesia Saat dakwah, ia mempunyai keunikan Yaitu dengan cara mengubah nama-nama Dewa menjadi nama-nama malaikat Yang dikenal dalam agama Islam Tujuan berdakwah secara ini Yaitu untuk mengajak penganut agama Hindu-Buddha Agar mengapresiasi sehingga tertarik untuk masuk ke agama Islam Sunan Bonang wapat pada tahun 1525 Dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa Yang kedua ada Sunan Kalijaga Nama aslinya Raden Syahid Ia dijuluki juga dengan Sehmalaya Ayahnya bernama Raden Sahur Tumanggung Wilwatikta Nama ibunya yaitu Dewi Nawangrum Ia merupakan satu-satunya wali yang asli orang Jawa Kalijaga berasal dari rangkaian bahasa Arab Yaitu Kodi Jaka Kodi artinya pelaksana Jaka artinya membersihkan Sehingga orang Jawa menyebutnya dengan Kalijaga Yaitu pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian dan kebersihan Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad 15 Dimakamkan di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh